Pertemuan dengan Presiden ada waktu tertentu, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali. Enggak, kalau dia mau dia panggil, kita janjian ketemu, itu saja. Kalau dia merasa butuh mungkin diajak ngomong. Dan selalu pertama yang dia tanya kalau sama kita, saya sama saya, bagaimana Mas Ade yang melihat rakyat sekarang, bagaimana situasinya. Ini kita cerita gitu. Pak Presiden ini begini, 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 Pak Presiden ini begini, begini gitu. Jadi sebenarnya dengan pendekatan seperti ini efektif ya? Maksudnya gimana, Bang? Ya lebih efektif, artinya kan kalau formal kan, maaf aja, misalnya seringlah ketua-ketua praksi atau pimpinan-pimpinan DPR ya, ketemu dengan Presiden itu kan formal sifatnya. Oh iya, sepertinya Presiden seringkali dia pengen mendengar pandangan lain. Itu loh, secara formal, secara kelembagaan begini, kalau menurut kamu gimana, segala macam. Sepertinya begitu. Dan kemarin tuh ada penggusuran di daerah Cibubur ya, lalu saya dipanggil Presiden, lalu saya bilang, Pak Presiden kita ini bicara tentang mafia tanah, kita bicara mafia tanah, ribuan hektare di sana, di sini, segala macam. Kalau Bapak Presiden pulang dari istana saat ini, lalu ke arah Bogor, keluar sedikit dari Tol Cibubur, nah di situ ada persoalan tanah, tidak besar, cuma 300 meter persegi. Tapi perlakuannya sangat buruk telah pemilik tanah, digusur, segala macam-segala macam. Dia dengar, dua menit kemudian dia telepon Menteri Agararia. Dia kan punya banyak mata, punya banyak telinga gitu loh. Nah saya ini kan tidak pernah cawe-cawe soal proyek, soal bisnis ini, bisnis itu, gak ada. Jadi gak punya beban lah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin dia pelajari track record kita melakukan pendampingan terhadap Kaskusuraya kan cukup banyak, dan sangat lama. Jadi pandangan-pandangan itu mungkin dia butuhkan untuk penyeimbang dari informasi yang dia dapatkan ketika dia harus mengambil keputusan kan bisa saja. Terima kasih.